Logikanya tuh gini deh, orang kalau gak prihatin dan kasihan banget, gak mungkin akan ngasih duit secara cuma-cuma dengan nominal yang gede. Hola netizen yang tercinta Kisah Agus yang viral disiram air keras oleh rekan kerjanya kini kembalin menyita perhatian publik lantaran uang donasi dibagi-bagi ke keluarga. Adapun uang donasi itu mencapai 1,5 miliar rupiah, namun uang tersebut bukan digunakan untuk berobat melainkan membayar utang saudaranya. Kini Pratwi Novianti menghubungi pihak keluarga istri Agus untuk meminta pertanggung jawaban soal uang donasi pengobatan Agus. Bahkan Pratwi Novianti tidak segan akan melaporkan kasus ini jika pihak keluarga tidak bertanggung jawab. Pratwi Novianti menyinggung perjuangannya membuat donasi untuk pengobatan Agus namun disalahgunakan. Sementara saudara istri Agus, Fia, merespon hal tersebut dengan menyebutkan tidak mengerti soal uang donasi tersebut. Fia pun menjelaskan tindakan membawa Agus ke RS sudah dilakukan, namun saat itu Agus mendapat arahan dari Polsek sehingga pihak keluarga mengikuti arahan tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sebenarnya kan kesimpulannya lebih ke itu duit donasi buat pengobatan, dipakainya buat pengobatan juga, bukan berhutang. Dan ini bahaya miskomunikasi ya. Dari pihak keluarga Agusnya takut ngasih tonominal nih, dari pihak kanopinya juga takut. Karena butuh mutasi ya. Semuanya harus ke track gitu, itu duitnya keluarnya kemana. Cuma sebenarnya setakut-takutnya pun kan kan kanofi ini yang bantuin dari awal banget sampai sekarang gitu kan. Meskipun udah dijelasin ya, kenapa masih pake BPJS, tapi alangkah baiknya kalau udah ada duit, pake yang cepet aja gitu. Malah gue kepikirannya itu kayak gini, berobatnya pake BPJS, duitnya gak kepake, terus bisa buat yang lain gitu. Itu pikiran negatif doang lah ya. Gue salfok sama yang bis nangis tiba-tiba ketawa itu aja. Yang nonton ini pasti kesel lah ya sama rengekannya. Bukannya apa-apa, tapi kayak eeuhh. Dah, yang mau di situ. Prahara uang donasi 1,5M Mas Agus, Tehnovi kecewa. Di beranda kalian pasti sudah berseliweran ya tentang podcastnya Tehnovi dan keluarganya Mas Agus dan Mas Agusnya gitu. Tentang uang donasi 1,5M ini. Setelah ngeliat podcastnya secara full dan keseluruhan gitu ya guys, saya tuh menyimpulkan kalau keluarga dari Mas Agus ini tuh kayak pelayan victim deh. Bukti-bukti penyalahgunaan donasi 1,5M ini kan sudah dikantongi oleh Tehnovi gitu kan, terus dibocorkan gitu. Ini malah kayak terus nangis-nangis, kayak gak terima, kayak seolah-olah Tehnovi ini mau fitnah gitu guys. Yang paling bikin gedegnya lagi gitu ya guys, Mas Agus sebagai orang yang ditolong, orang inti di sini gitu ya guys. Ini malah sikapnya tuh kayak bikin geleng-geleng kepala gitu loh. Seolah-olah ini tuh kayak menyalahkan Tehnovi gitu. Dan menganggap uang 1,5M ini tuh miliknya, hak dia gitu guys. Ya memang uang donasi ini tuh terkumpul memang untuk pengobatannya Mas Agus, mungkin menjadi hak Mas Agus gitu ya. Tapi bukan hak secara pribadi keseluruhannya Mas Agus gitu loh. Ini kan ada tanggung jawab donasi, tanggung jawab uang masyarakat gitu loh. Kalau digunakan secara tidak transparan, terus digunakan untuk hal-hal yang bukan pengobatannya Mas Agus, itu kan ya perlu dipertanyakan gitu. Tapi Mas Agusnya di sini tuh kayak lebih membela keluarganya gitu ya guys. Udahlah Tehnovi uangnya diambil aja, terus terserah deh itu Mas Agus sama keluarga Mas Agus mau gimana gitu. Dikasih jalan keluar solusi aja pada kagak mau gitu loh. Mas Agus aja pas uangnya ketahuan mau diambil sama Tehnovi aja, playing victim, nangis-nangis mau pulang ke Aceh lah ini itu. Kayak gak terima gitu uangnya mau diambil. Padahal kan Tehnovi mau ambil uangnya itu agar transparan, agar ada pengeluaran yang ketanya tuh ada gitu loh. Gak sembarangan orang keluarin uang itu buat apa-apa aja gitu kan. Sumpah deh, ini baru kali ini ngeliat orang-orang dibantu gitu ya. Terus tapi kayak setelah dibantu tuh kayak lo kacang lupa kulit gitu loh guys. Kayak malah bikin gedeg sama yang dibantu gitu. Kalian pasti udah pada tau mereka kan? Korban penyiraman air keras yang dibantu sama Tehnovi podcast kesana-sini dibantu viral supaya dapet keadilan dan dapet donasi sampai 1,5M lebih. Tapi ternyata uang donasinya itu disalahgunakan. Diteransfer ke keluarga dengan alasan ini dan itu. Dan ini gue nonton di podcastnya Denny Sumargo nih. Jujur gue gedeg banget. Gue paling gedeg sama siapa? Wah, lu tau kenapa? Ya, tiap ada orang ngomong dipotong sama dia. Ada orang ngomong dipotong, ada orang ngomong dipotong. Hobi banget motong-motong udah kayak tukang jahit. Dan lu tau? Kata dia yang dateng ke rumah dia bukan rentenir. Bukan, bukan rentenir. Itu orang bang. Bedanya apa? Jubaida itu sama sama aja namanya. Kalau bukan rentenir apa? Penyanyi, supporter. Terus nih gue mau nanya ya. Gue gak bermaksud menistahkan agama. Tapi jujur gue mau nanya. Fungsi dia bawa tasbih itu apa? Karena jujur ya, di podcast itu dia nyerocos mulu. Jadi gue rasa dia gak sempet berzikir. Dia tuh kayak sengaja memainkan agama supaya mendistrek kita biar simpati sama dia. Karena apa? Ada, ada momen dia bilang, Sumpah demi Allah, demi Rasulullah, saya gak pake uang Agus. Padahal jelas-jelas uang Agus yang 98 juta itu dipake buat bayar cicilan utang yang digadein pake rumah dia. Di bank. Terus kalo gak dipake itu namanya apa? Lo ngapain sumpah demi Allah, demi Rasulullah? Lo saya gak pake, saya gak pake. Terus siapa yang pake? Gue. Kayak gede banget gue. Kayak lo gak usah bawa-bawa agama. Ngerti gak sih lo buat ngedistrek orang biar simpati sama lo? Benci banget. Terus yang konyol apa? Yang lucu apa? Katanya anak dia. Anak dia yang cerita ke orang lah ya. Kalo mereka ini didatengin orang bank. Ditagi. Kalo gak rumahnya bakal disita. Nah si orang yang diceritain ini akhirnya ceritalah sama Agus. Akhirnya Agus ngasih 98 juta itu. Intinya katanya si anaknya si uang-uang ini gak ada maksud minta uang atau minjem uang. Tapi cuma pure sharing-sharing aja ngobrol-ngobrol aja cerita curhat gitu loh. Lo kalo memang niatnya curhat, curhat sama gue. Ya kita ngopi. Lo cerita lo ada cicilan rumah, gue juga cerita kita adu nasib. Bukan lo ngomong sama orang yang pasti nyampein ke Agus. Udah jelas-jelas lo tau Agus lagi pegang banyak duit. Gak mungkin dong gak ada maksud. Lo pikir kita ini bego. Sumpah gue gede banget guys. Anaknya juga ngomong kayak play-nya-play-nya gitu. Ditutup-tutupin gitu. Pura-pura gak tau lah apalah. Bullshit lah semuanya udah. Agus ini aneh apa? Astagfirullahaladzim. Sumpah aneh banget. Udah yang paling gue kesel ya. Mereka tuh gak tau terima kasih gitu loh. Gak bersikap yang baik ke Tenofi. Padahal tanpa Tenofi ya mereka gak bakal dapet bantuan. Terus alasan Agus ngasih uang 98 juta ke si Uwa ini ya. Konyolnya karena katanya Agus tinggal disitu dan bakal tinggal disitu lama. Ya kenapa gak lo beli rumah aja Agus? Gak sekalian aja lo kepikiran beli rumah Barbie atau gak rumah Keong atau pikiran-pikiran aneh yang lain. Kenapa lo kepikiran ngurusin rumahnya si Uwa-Uwa ini? Sumpah si Uwa ini Uwanya apa? Uwa-Uwa lu semua kena prank. Duitnya gue pake. Setiap ada yang gak bisa dijawab bilangnya depresi. Bilangnya depresi lama-lama. Guain yang depresi nonton di podcast. Sumpah. Agus sedih. Agus sedih. Agus sedih banget. Sebenernya tuh prihatin banget sih. Ngeliat orang yang kesirem air keras itu. Sampai ngalamin kecacatan permanen. Logikanya tuh gini deh. Orang kalau gak prihatin dan kasihan banget. Gak mungkin akan ngasih duit secara cuma-cuma dengan nominal yang gede. Sampai ngumpulin banyak dana buat dia berobat gitu loh. Enggak dipikirin gitu loh. Atau mungkin cara berpikirnya si Agus tuh kayak gini deh. Yang kayaknya Agus tuh udah gak bisa sembuh deh ya. Enggak meski berobat di mana-mana. Jadi uang 1,7 M itu kita bagi-bagi deh ke keluarga kita masing-masing. Kan Agus kayaknya memang gak mau bisa sembuh ya. Aku sedih banget. Daripada nanti kebuang percuma duitnya hanya buat nyembuhin Agus yang gak bakalan bisa ngelihat lagi. Mending uangnya tuh dipake buat yang lain. Biar hidup Agus sama Ayang bisa lebih enak toyang ya. Bener kah ya? Kan Agus juga masih belum bisa bantuin keluarga. Bantuin uang yang sayang sama Agus. Uangnya dipake aja ya buat yang lain ya. Biar Agus pake BPJS aja. Ya kayaknya sih gitu ya cara pikirnya ya. Jangan-jangan. Soalnya di Viti terakhir, Agus belain istrinya. Dan ngomong kalau di rumah sakit itu gak bisa gitu. Kalau pake duit pribadi. Padahal kan kita bisa dapet rujukan dong. Kalau kita punya duit yang segede itu. Kita pasti dapet rekomendasi rumah sakit dari para suster-susternya perawat-perawat disitu. Ya kan? Masa gak bisa sih? Masa? Mesti lewat jalur BPJS kalau pikirannya kayak gitu. Ya gak sih? Ini seusun aja kali mungkin gitu ya. Bukan fitnah. Suusun saya. Pikiran saya. Kayak gitu. Maaf kalau salah. Maaf. 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 Terima kasih.